Oke, jadi kita akan bahas dari biografi Soeharto, penulisnya ini profesor dari Australia, Prof. Elson. Ini di halaman 269, dia menggambarkan satu bagian dari bagaimana Soeharto juga melakukan pendekatan terhadap agama dan memakai itu juga menjadi sumber kekuatan politiknya dia di zaman itu. Di chapter-chapter sebelumnya, Soeharto itu digambarkan sebagai seseorang yang menghasilkan kemajuan pesat di dalam pembangunan ekonominya Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi bahkan suasembada pangan itu tinggi sekali. Pertumbuhan ekonomi di zaman Soeharto itu mencapai 7 persen, yang belum pernah bisa dicapai di era reformasi kita. Lalu juga zaman Soeharto itu zaman di mana minyak bumi itu booming. Dan Soeharto itu dengan cekatan memakai ahli-ahli ekonomi lulusan Berkeley, sehingga ada istilah mafia Berkeley, yang berhasil memanfaatkan booming produksi oil itu untuk memajukan Indonesia dengan sangat cepat. Jadi, seringkali orang-orang yang mengagumi Soeharto itu menunjuk kepada pertumbuhan ekonomi pesat itu dan bilang, loh, zaman Soeharto kan lebih baik. Tapi Soeharto itu pemimpin yang sangat strategis. Di bagian yang ini, misalnya, Elson itu melihat bahwa Soeharto itu memakai intelektual muslim kunci untuk juga mendukung politiknya dia. Termasuk tokoh yang sangat kunci itu adalah Habibie, yang akhirnya menjadi ketua It's Me. Di sini, Elson itu menulis bahwa move ini menjadikan Habibie itu semacam penyeimbang intelektual, meningkatkan posisi politiknya Habibie. Terus, lalu Elson itu berkomentar, also perhaps to ensure that it did not develop into a dangerous muslim ginger group. Jadi, supaya tidak melawan, supaya ada di bawah kekuasaannya, supaya jinak. Jadi, dengan sangat strategis Soeharto memakai pendekatan yang semacam itu. Nah, ada pemimpin muslim itu yang tidak mau ikut. Karena melihat, di sini tertulis pemimpin NU, Abduranman Wahid Gusdur. Itu dicatat oleh Elson ini sangat konsen, khawatir. Karena ini kan kekuatan agama ini dikooptasi oleh negara, dipakai. Lalu, takut juga bisa ada pecah kelompok-kelompok. Di sini, Elson itu menulis, Muslim intellectuals like Amin Rais. Jadi, sudah banyak catatannya juga terhadap Amin Rais. We're soon to raise the idea of an Islamic society. Jadi, bagaimana kalau membentuk negara atau masyarakat Islam. Nah, jadi, sehingga Gusdur itu mengambil sikap yang lebih hati-hati. Karena tampaknya Gusdur, menurut Elson, skeptis terhadap intensinya Soeharto. It's me itu hanya semacam pernikahan yang convenience, yang menguntungkan buat Soeharto. Karena Soeharto itu berpikir dia bisa mengontrol it's me. Kalau nanti pemikir-pemikir Islam itu dianggap keterlaluan. Jadi, di dalam kisah kasusnya Soeharto, faktor agama juga merupakan hal yang tidak luput dari perhatian dia. Nah, lalu juga ada kasus yang terjadi. Di sini dicatat juga oleh Elson. Soeharto juga melakukan fonis yang keras terhadap majalah monitor pada waktu itu. Yang bikin polling. Siapa yang lebih populer di rakyat Indonesia. Lalu, Nabi Muhammad itu ranking 11. Soeharto itu ranking 1. Dan di zaman Soeharto, mungkin polling semacam itu yang tidak mengherankannya terjadi. Lalu ini di fonis, terus masuk penjara. Dan lalu tahun 1991, ini Elson mencatat Soeharto dan seluruh keluarganya naik haji ke Mekah. Menunjukkan mungkin bahwa mereka itu serius dengan keislaman mereka. Positioningnya semacam itu. Jadi, nuansa-nuansa keagamaan itu bukan cuma mewarnai kasus politik modern kita. Misalnya kasus Ahok dan lain sebagainya. Dari dulu, ini juga sudah terjadi bahkan sejak zaman Soeharto. Nah, ada komentar sejauh ini dulu dari Bapak-Bapak? Atau pertanyaan? Ada Pak. Gimana Pak? Jadi, Bapak Soeharto itu beliau memanfaatkan Ijmi yang agama. Maksudnya, memanfaatkan agama Islam untuk dibawah kekuasaan dia. Jadi, maksudnya agar tidak macam-macam gitu ya Pak? Ya, itu pembacaannya Elson ya. Dan tampaknya Gus Dur juga skeptis ya terhadap Soeharto. Jadi, nggak mau ikutan sama Ijmi kalau Gus Dur. Iya Pak, soalnya dari yang saya baca sejarahnya kan pada masa Orde Baru tahun 1984 itu ada tragedi Tanjung Priok, Pak. Betul, betul. Jadi, itu lumayan, lumayan, sepertinya lumayan kurang relevan gitu. Jadi, kan kalau di 1984 itu tragedi Tanjung Priok itu kan para ulama di, ya seperti itulah, maksudnya dihabisi. Jadi, apakah dia belajar dari hal tersebut atau bagaimana? Ya, jadi mungkin untuk mengkompensasi juga ya Pak ya, bahwa ada kejadian itu ya, nanti gimana ya kalau ada perlawanan atau protes ya. Mungkin seperti yang terjadi di Hong Kong sekarang atau di Amerika begitu ya. Sehingga, kan kita juga lihat ya, Donald Trump melakukan hal yang sama ya. Kalau bapak-bapak mengikuti ya beritanya terakhir. Dia itu turunin tentara, bersihin satu gereja, terus foto bawa kitab suci ya, angkat gitu ya di depan gereja itu. Langsung dikecam ya sama pendeta gereja itu ya bahwa Donald Trump ini ke gereja, tapi dia nggak masuk, nggak berdoa ya. Nggak menunjukkan empati ya terhadap kesulitan yang dihadapi rakyatnya begitu ya. Nah, tapi biar bagaimanapun Donald Trump itu berusaha ya mengambil simpati lagi ya dari komunitas religius yang sebenarnya mendukung kemenangan dia ya waktu itu ya. Karena kan Donald Trump itu diusung sebagai yang anti-aborsi, anti-pernikahan gay, dan seterusnya ya padahal dia main perempuan gitu ya. Tapi ya nggak peduli ya komunitas Kristen ya kebanyakan kalau di Amerika itu merasa bahwa Donald Trump itu mengusung ya politik-politik yang menguntungkan kelompok mereka. Jadi makanya waktu pemilu terakhir Donald Trump menang ya. Beberapa minggu terakhir ini dan selama pandemi corona ya, popularitas Donald Trump itu turun. Dan terutama karena ekonomi hancur dan seterusnya ya kan. Jadi ini usaha Donald Trump itu ya, berfoto di gereja itu jadi penting ya dengan mengangkat kitab suci itu ya. Kalau bapak-bapak cari reportasinya di CNN, di Youtube itu banyak ya. Karena dia terus dikritisi ya karena tindakannya itu gitu. Nah ini tampaknya Soeharto mungkin motivasinya mirip ya. Dia menyadari juga bahwa Islam itu kekuatan besar di Indonesia ya. Lalu berusaha dirangkul begitu ya dalam kasus It's Me ya. Dan kan sebenarnya Habibi itu teknokrat ya. Dia itu kan bukan ulama ya. Jadi kalau sebenarnya soal Islam, mungkin tokoh semacam Cak Nur ya, Nur Kholis Majid atau Gus Dur bahkan ya. Itu yang lebih, sebenarnya lebih cocok lah ya memimpin semacam kelompok intelektual Islam. Komunitas muslim. Tapi kan Habibi ya yang insinyur itu loh yang dijadikan ketua It's Me begitu ya. Dan di buku Elson ini bahkan waktu krisis mau memindahkan kekuasaan ke Habibi ya. Itu Soeharto bahkan mempertanyakan ya Pak Habibi sanggup ya. Jadi sebenarnya dia memandang rendah Habibi begitu ya. Tapi akhirnya memang publik itu udah gak percaya lagi ya terhadap Soeharto. Sehingga dia terpaksa ya ambil keputusan itu. Tapi It's Me menurut analisis Elson ya, seperti ini kasusnya. Itu bisa setuju bisa enggak sih terhadap analisis ini ya bisa diperdebatkan. Jadi memang ini Pak ya untuk mengambil simpati masyarakat dan membentuk opini masyarakat itu atas nama agama itu udah terjadi sejak dulu ya Pak ya. Ya saya rasa agama itu memang menghasilkan emosi yang kuat ya Pak ya. Dan karena menyentuh sendi-sendi kehidupan kita yang memang kita anggap sangat penting ya. Sehingga argumen yang berbasis agama itu bisa menghasilkan dorongan motivasi yang kuat ya. Dan itu disadari ya sama pemimpin-pemimpin begitu. Justru sih kalau selama ini Pak generasi kita kan taunya. Iya silahkan Pak. Silahkan Pak. Iya. Terus untuk generasi terutama saya Pak ya. Iya silahkan Pak. Gimana ini? Yang pending Pak ya suaranya. Iya soalnya gini Pak. Silahkan Pak. Khusus untuk generasi kami Pak ya terutama saya gitu. Yang kita tahu dari dokumentasi kejadian 98 ini selama ini cuman bagaimana perjuangan mahasiswa dan rakyat untuk reformasi saat itu Pak. Sedangkan proses untuk terjadinya hal tersebut secara detail itu kita nggak pernah tahu Pak. Yang mau saya tanyakan kan, saat itu Pak seberapa besar pengaruh pelanggaran HAM sehingga terjadi kerusuhan tersebut Pak gitu. Kan cukup kuat juga kalau dibaca dari sejarahnya gitu Pak. Iya jadi memang isu siapa yang bersalah dan apa yang terjadi sebenarnya ya itu mungkin memang masih butuh usaha yang kuat ya dari ahli sejarah itu untuk menggali ya. Karena mungkin banyak juga orang-orang yang berkuasa yang mungkin masih apa even kan nama seperti Prabowo atau Wiranto juga disebut di bukunya Elson ini ya. Tapi memang tidak ada yang bisa sangat jelas. Sampai sekarang belum selesai. Iya, iya. Jadi dan sebagai historian ya Profesor Elson ini cuman menulis hal-hal yang memang bisa di backup oleh data dan klaim yang menurut dia itu secara akademis bisa dibuktikan. Sisanya yang spekulatif ya dia berusaha hindari ya klaim-klaim yang semacam itu begitu. Mungkin adalah memang juga tugas kita ya sebagai bangsa ya. Entah kapan kalau kita merasa bahwa sejarah itu penting buat kita ya untuk kita menyadari kenapa kita bisa sampai di titik yang seperti ini ya. Lalu kemasan seperti apa ya. Mungkin memang harus ada ahli sejarah yang menguak ya hal-hal semacam itu sih. Dan di kita ada dua sejarah ya yang selalu diliputi awan gelap ya. Sejarah tahun 98 dan sejarah tahun 1965. Memang ada buku-buku sih di era reformasi ini yang berusaha ya ada sejarawan dari UGM. Itu ya Marwan Adam ya kalau nggak salah namanya. Itu buku-bukunya bisa dicari di Gramedia juga. Ada usaha-usaha semacam itu ya. Tetapi bahwa masih banyak hal yang kita tidak ketahui itu juga memang masih menjadi PR kita sih Pak. Nah kita lanjut sedikit ya. Oh tadi saya tuh mau bilang ya. Saya tuh kagum sama Gus Dur justru ya. Karena di tengah-tengah situasi pertarungan politik yang semacam itu ya. Gus Dur itu mewakili intelektual Islam yang tajam ya menangkap. Kalau agama itu bisa ya menjadi alat politik begitu ya. Dimainkan di tangan penguasa begitu ya. Dan Gus Dur itu menjaga jarak ya dari hal-hal semacam itu. Nah waktu Gus Dur jadi presiden memang situasinya sangat rumit ya pas ke reformasi ya. Terus karena pertarungan elit politik itu sebegitu rumitnya sampai Gus Dur itu kena impits ya. Tapi kebanyakan komunitas muslim di Indonesia sih masih sangat respek ya terhadap Gus Dur dan terhadap tradisi yang diwarisi dari NU ya. Jadi saya sih kagum ya terhadap intelektual yang semacam itu ya. Yang juga dengan sangat tajam muncul dari tradisi Islam sendiri. Nah di bagian yang ini ya misalnya ada catatan ya ada satu ketika ya setelah bagian pembentukan It's Me itu pemilihan kabinet ini ya oleh Soeharto itu gak melibatkan aktivis It's Me sama sekali. Ya cuma Habibi doang. Begitu ya. Jadi orang-orang yang memang kelihatan sangat condong kepada program politik Islam ya. Itu gak diikusertakan dalam kabinetnya ya karena menurut Elson ini mendemonstrasikan Soeharto itu sebenarnya tetap walaupun membentuk It's Me dan sebagainya penuh kecurigaan ya terhadap potensi politik Islam yang bisa mengancam kekuasaannya dia. Begitu ya. Juga walaupun dia dari militer ya dia menurut Elson ini mencurigai Abri juga ya. Jadi Abri itu dicatat disini ya berusaha melakukan pembatasannya terhadap gerakan Soeharto ya. Dan berusaha memilih ya Trisutrisno waktu itu menjadi Wakil Presiden. Saya gak tahu apakah nama ini familiar buat Bapak-Bapak semua ya mungkin enggak karena ini sebelum zaman Bapak-Bapak lahir ya. Nah sehingga Soeharto itu kayak kena veto begitu ya terpaksa harus angkat Trisutrisno sebagai Wakil Presiden ya. Tetapi dia membalas ya ini Elson itu mencatat ya bahwa Abri itu akhirnya ya gak mendapatkan peran yang sangat besar ya di dalam kabinet gitu ya. Lalu Trisutrisno ini yang digadang-gadang sebagai Wakil Presidennya itu diignore selama lima tahun oleh Soeharto ya. Biar ya aja kamu Wakil Presiden terserah begitu ya gak usah ngapa-ngapain begitu ya. Nah jadi Soeharto itu juga antipati ya terhadap Abri ya memalingkan wajahnya begitu ya. Ini Elson nulisnya begitu ya karena mungkin military itu dianggap juga mungkin bisa potensi ya melawan dirinya begitu ya. Nah jadi ada semacam pertarungan kekuasaan yang sangat kompleks juga menjelang kejatuhan Soeharto tahun 98 ini. Nah lalu ada kasus ini yang dicatat ya Habibi itu beli peralatan perang ya dari Jerman ya kapal perang dari Jerman Timur ya dan dengan biaya yang sangat mahal ya terus dikritisi ya oleh media begitu ya. Ini jadi heboh waktu itu ya karena tampaknya Soeharto itu menyetujui hal ini ya semacam apa sebagai entah cuci uang atau apa begitu ya. Kritik-kritik media ini membuat iritasi ya Soeharto pada saat itu ya. Nah kemudian Habibi juga kan makin tinggi kekuasaannya mendapatkan proyek pesawat terbang dan seterusnya ya mengakibatkan gesekan juga ya terhadap militer. Karena Soeharto kan dari militer ya tadinya itu mendapatkan posisi yang cukup strategis ya di dalam pemerintah Soeharto. Sekarang jadi Habibi begitu ya sehingga semacam proyek-proyek militer yang uang besar dan seterusnya ini mengalirnya jadi ke industri yang diusung oleh Habibi ya bukan menjadi keuntungan teman-teman militernya Soeharto lagi begitu ya. Jadi ini ada gesekan-gesekan politik juga yang terjadi ya. Nah menurut Elson ya jadi komentarnya si Prof. Elson ini adalah sinyal ya bahwa Soeharto di tahun 98 itu ya walaupun bisa ya menangkap bahwa Indonesia itu udah bergerak ya ke arah ini bukan tahun 70-an atau 65 waktu Soeharto baru ambil pemerintahan ya. Tetapi walaupun dia bisa menyimak ya perubahan-perubahan itu ya tetapi dia itu udah gak punya kesabaran lagi, udah gak punya visi lagi ya untuk beradaptasi ya dengan Indonesia yang berubah itu. Ya jadi kediktatoran itu karena Soeharto itu udah mulai hilang kesabaran ya dulu di awal mungkin dia lebih sabar, dengar-dengar yang lain dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini tahun 98 udah cukup ya dan dia udah puluhan tahun jadi penguasa ya sehingga menurut Elson ini yang menyebabkan dia salah satunya gagal ya beradaptasi dengan kondisi Indonesia yang berkembang jauh ya pada saat itu. Nah jadi yang dulunya dekat dengan Soeharto ya punya posisi dan sebagainya ya. Nah sekarang bahkan berdebat atau apa berbagi pemikiran begitu udah jadi lebih sulit ya sehingga ini menghasilkan gesekan-gesekan yang juga menggoncang politik pada saat itu ya. Jadi pokoknya cuma Soeharto aja yang melakukan keputusan begitu ya. Sehingga di dalam analisisnya Olson ini ya memang Soeharto itu jadi lebih otoriter pada tahun 98 karena situasi negara sulit lalu kepercayaan dia rendah ya terhadap ABRI, bahkan terhadap ITSMI begitu ya. Jadi akhirnya dia lebih otoriter. Nah jadi ini ada catatannya Elson ya karena makin otoriter sedikit yang berani mengkritik dia dan seterusnya karena bisa masuk penjara beneran ya. Orang bikin polling di majalah begitu aja Toto dianggap ini mengganggu terus masukin penjara begitu ya. Jadi apalagi tadi Pak Fajar itu nyebut juga ya peristiwa Tanjung Priyuk ya yang banyak juga disebut orang kalau sejarah Soeharto itu Petrus ya. Pokoknya kalau yang dianggap kriminal tembak mati di tempat aja ya. Nggak usah ada pengadilan ya. Nggak usah ada proses hukum begitu ya. Nah itu hal-hal yang ciri khas sering muncul ya kalau membahas Soeharto begitu ya. Nah jadi menurut Elson ya kalau di masa yang lalu sebelum tahun 98 Soeharto itu berhasil ya membawa hal-hal yang lebih baik ya dengan bawahan-bawahannya itu. Kalau mereka saling berkompetisi atau apa yang timbul bukan gesekan ya melainkan ide-ide yang lebih brilian dan selanjutnya begitu ya terus diambil idenya jadi Indonesia bisa tumbuh begitu ya. Nah kalau di zaman-zaman akhir pemerintahannya ini ya tendensi Soeharto menurut Elson adalah menuntut ya pokoknya kamu harus setia, harus loyal ya. Nggak usah tanya-tanya begitu ya. Jadi otoriternya itu makin lama makin terasa ya dari semua bawahannya begitu ya. Lalu ini juga ada catatan ya kasus ini Sri Bintang Pamungkas juga ya. Ini akhirnya juga masuk penjara ya tapi dia mengkritisi Soeharto lalu dianggap gila ya dan tidak rasional begitu ya. Lalu juga ada kasus Timur-Timur ya dicatat Elson di sini ya. Jadi orang Indonesia itu ada yang dapat hadiah Nobel ya. Cuma kita jarang tahu ya ini Usku Bello dari Timur-Timur ya. Itu dapat hadiah Nobel perdamaian ya. Dan Timur-Timur itu kan digilas oleh militer Indonesia ya. Dan ini jadi kasus internasional sekarang waktu zaman Habibie akhirnya di referendum jadi bukan bagian dari Indonesia lagi begitu ya. Tapi kasus yang semacam ini dapat hadiah Nobel ini mengiritasi Soeharto ya yang dianggap juga mempertanyakan kekuasaannya dia ya. Jadi zaman Soeharto itu mirip juga di Cina ya. Ada pemenang hadiah Nobelnya juga masuk penjara dan sampai mati di penjara sih kalau di Cina itu ya sastrawan yang masuk ya. Dan di dalam hal ini ini Uskup ya kalau di Indonesia yang dapat hadiah Nobel gitu ya. Nah kita lihat lagi juga ya. Di masa yang sangat turbulent secara politik itu ya. Dan di dalam analisisnya Elson ini Soeharto jadi makin otoriter ya. Lalu ada fenomena keluarganya Soeharto ini ya yang menguasai ekonomi ya dengan tidak wajar ya karena memanfaatkan kekuasaan Soeharto. Begitu ya. Jadi disini ada catatan-catatannya ya. Misalnya Tommy Soeharto ya yang sangat terkenal ini menguasai bisnis ya. Bisnis cengkeh ya. Monopoli. Jadi biasanya kalau keluarga Soeharto itu gak usah bayar pajak ya dapat pinjaman mudah begitu ya pakai uang negara ya bahkan untuk memodali usaha mereka begitu ya. Lalu ini disini dicatat ya bahwa Tommy ini berjanji ya akan memberikan harga yang tinggi ya kepada produsen cengkeh ya petani cengkeh gitu ya. Tetapi justru intervensi monopolinya dia itu menghasilkan kekacauannya di dalam industri itu. Nah jadi dan bukan cuma satu kasus ya. Banyak ya. Jadi ini disini Elson itu mencatat beberapa kasus ya. Ada Ari Sigit ya. Ini cucunya Soeharto ya. Ini monopoli ya bisa ngambil pajak dari penjualan minuman keras di Bali ya. Jadi yang di monopoli itu minuman keras juga ya. Jadi gak peduli apa aja itu ya yang penting menghasilkan uang untuk keluarga begitu ya. Juga bahkan ini dicatat anak sekolah harus beli sepatu yang mahal gitu ya. Yang khusus ini produksinya mereka begitu ya. Lalu ini industri mobil nasional ini ya. Bapak-bapak ada yang tahu mobil rakyat Indonesia? Timor. Timor ya. Mobil timor ya. Ada yang masih punya? Pernah punya? Enggak ya. Sekarang sih udah gak ada ya. Tapi ini heboh juga waktu itu ya. Bahkan ini tercatat disini Elson mencatat itu Tommy sama Bambang ya. Dua-duanya anak Soeharto ya. Rebutan ya. Pingin dapet bisnis ini. Akhirnya dikasih ke Tommy ya. Ini Elson tuh mencatat ini favorit ya. Anak paling bungsu yang favoritnya. Makanya dikasih ke Tommy gitu ya. Lalu yang dilakukan adalah mobilnya ini dari Korea ya. Mobil Kia begitu ya. Dibuat di Korea. Di import tanpa ada pajak begitu ya. Jadi punya keuntungan dibanding semua kompetitornya harga jadi murah begitu ya. Jadi dengan demikian sebenarnya secara tidak langsung monopoli begitu ya. Menghasilkan banyak kemarahan sih ya. Tapi ya gak bisa apa-apa. Jaman Soeharto begitu ya. Semua dimonopoli oleh dia. Bahkan ini Elson tuh mencatat Mari Muhammad waktu itu Menteri Keuangan ya. Agak kesel ya karena disuruh mendanai bisnisnya Tommy ini ya. Bahkan sampai ada catatan katanya Soeharto itu sampai gebrak meja ya. Suruh pokoknya Mari Muhammad ini pokoknya temuin ya. Caranya terserah ya. Pokoknya ada modal ya buat usaha semacam ini begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini ya di dalam bisnis keluarga itu menambah berat ya. Gesekan yang terjadi ya dan ketidaksukaan terhadap Soeharto ya. Lalu Elson juga mencatat ya ada kematian Ibutin Soeharto. Ini yang mengakibatkan kegoncangan yang lain ya. Karena Ibutin ini semacam istri ideal ya. Yang menjadi pendampingnya Soeharto menghasilkan semacam keseimbangan begitu ya. Sehingga politik itu mungkin lebih stabil ya. Nah begitu Ibutin ini meninggal ya. Ini dicatat. Walaupun ada masalah diabetes dan beberapa penyakit tapi serangan jantung ya. Memang kalau apa bapak-bapak mencari di Google ya. Ini banyak misteri katanya kenapa jenazahnya tidak bisa dilihat dan lain sebagainya. Begitu ya ada isu-isu tertembak atau apa ya. Tetapi di sini Elson mencatat yang Gerasra mungkin bisa dibuktikan secara akademis aja ya adalah lewat catatan-catatan dokumen resmi ini sakit jantung. Begitu ya langsung satu jam begitu masuk ke rumah sakit langsung meninggal ya. Sehingga Soeharto itu shock ya dan hancur berkeping-keping ini catatannya Elson ya. Nah sehingga juga menghasilkan instabilitas tertentu ya di dalam pemerintahan Soeharto. Karena ini kematian Ibutin ya mengakibatkan katanya tidak ada kontrol lagi terhadap bisnis dari anak-anaknya Soeharto itu. Yang memang sebenarnya sudah di luar kontrol ya. Monopoli ngekeruan ya makan uang negara ya untuk bisnis keuntungan pribadi. Tapi begitu Ibutin meninggal ini makin parah ya kehilangan kontrolnya semua begitu ya. Dan anak-anak itu mungkin juga berusaha ya menjadi semacam yang mewarisi kekuasaan. Jadi mendekatkan diri ya bahkan ini dicatat tutut begitu ya langsung mendekatkan diri ke ayahnya begitu ya. Langsung ada di samping ayahnya dan membacakan spesial message ya selamat tinggal kepada ibunya dan seterusnya begitu ya. Jadi perbutuhan kekuasaan di antara dinasti anak-anaknya itu makin kental. Nah ini ada foto-foto ya jadi kalau bapak-bapak lihat ini bisa menikmati ya biasanya biografer yang serius juga mengkoleksi ya foto-foto. Ini ada tokoh-tokohnya ya ada gambar Soeharto di dalam berbagai kesempatan ya. Saya juga pasang beberapa interview ya di Learn tentang Soeharto ya. Nanti kita coba dengarkan beberapa cuplikan ya. Nah ini gambar anak-anaknya ya. Jadi ini tutut yang tertua ya lalu ada Bambang ya. Dan mungkin dilemanya adalah yang paling tua bukan laki-laki ya. Yang laki-laki ini Bambang dan Tommy ya yang bungsu itu yang tadi menguasai mobil, industri mobil Timor itu. Nah tapi kunci kejatuhannya gimana ya? Ini Elson terus lagi melakukan analisis ya di dalam bukunya ini ya. Nah jadi Soeharto itu di dalam krisis ekonomi yang terjadi itu ya. Akhirnya terpaksa mengambil pertolongan ya dari IMF begitu ya. Nah tapi kan IMF ada tuntutan-tuntutan ya. Jadi bagaimana bersihin ekonominya begitu ya supaya kan gelontorin uang. Uangnya mau dibuat memutar ekonomi kalau ekonominya kotor gimana kan begitu ya. Nah tapi yang terjadi adalah misalnya ini dicatat oleh Elson ya ada banknya ini. Banknya Bambang ya udah tutup tapi bisa dibuka lagi dengan mudah ya karena memang kroninya Soeharto begitu ya. Jadi gak meyakinkan ya usaha-usaha memperbaiki ekonomi itu begitu ya. Karena rupanya kekacauan ekonomi dan bisnis yang terjadi itu udah terlampau rumit ya untuk diselesaikan. Ya jadi sehingga berkembang satu pandangan ya. Ini the predominant view ya adalah bahwa Soeharto adalah kunci ya untuk bisa menyelesaikan problem finansialnya Indonesia ya. Jadi akan terus Soeharto atau dia harus turun begitu ya. Sehingga pada saat ini rupiah juga udah turun drastis ya jadi di level 2000-an jadi 6000-an ya. Pada bulan-bulan tertentu di tahun 98 itu begitu ya. Lalu ada rush ya panic buying. Orang-orang itu nyerbu supermarket ya ngambil makanan dan lain sebagainya. Karena takut ya situasi itu tidak bisa diprediksi begitu ya. Sehingga kekacauan itu seperti yang kita lihat di film dokumentasi dari BBC itu juga mulai terjadi ya penjarahan dan lain sebagainya ya. Demonstrasi di jalanan ya. Dan akhirnya rupiah itu anjlok ya sampai ke level 17 ribuan. Ya padahal 6 bulan sebelumnya itu di level 2400-an. Dan ini menghasilkan kesulitan sangat besar ya terhadap kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah jadi ini ada catatan-catatan ya kasus industri mobilnya Tommy begitu ya. Menghasilkan kesulitan juga ya ini menjadi perhatian dari IMF dan seterusnya begitu ya. Jadi ada tekanan-tekanan itu juga ya. Lalu ini ada catatan ya. Ini ada foto-fotonya gampang dicari ya di internet. Tapi kebetulan ini Elson itu nggak menyertakannya foto ini. Foto ini katanya jadi fenomenal ya. Managing Director IMF ini Michelle Kam Demsus ya. Ini berdiri ya seolah-olah di atasnya Suharto ya dengan tangan terlipat begitu ya. Dan Suharto itu harus menandatangani ya di bawah superioritasnya IMF ya. Menandatangani dokumen itu ya supaya untuk ada dana ya untuk ekonomi Indonesia begitu ya. Coba kita, saya coba cari ya di internet dengan cepat. Jangan-jangan foto itu gampang ditemukan ya karena sangat terkenal ya. Kayaknya ada sih. Ya banyak itu sebenarnya. Nah ini coba saya share ya. Nah ini coba saya share ya. Nah ini kalau kita lihat gambarnya mungkin akan... Nah ini ya banyak ya foto-fotonya ya bahkan beberapa pose begitu ya. Ini melipat tangan begitu ya. Terus tinggi lagi si Kam Demsusnya. Sementara Suharto itu menunduk begitu ya. Kelihatan tidak berdaya harus menandatangani dokumen dari IMF itu begitu ya. Sehingga ini menjadi semacam gambar yang cukup fenomenal ya. Seolah-olah mengabadikan keoknya Suharto ya di tahun 98 itu begitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau Bapak-Bapak mau bayangkan ya persoalan politik itu sering tidak terlepas ya dari permasalahan ekonomi ya. Dan apa itu juga terkait ya instabilitas itu ya. Kalau ekonomi itu tidak jalan ya. Artinya pemerintah kalau yang berkuasa itu tidak berusaha memperhatikan ya ekonomi rakyat itu cukup baik ya. Maka tiba-tiba kerusuhan dan instabilitas politik itu bisa menghantam begitu aja ya dengan sangat cepat begitu ya. Karena rakyat itu memang menderita begitu ya. Dan tentu semacam pemerintah yang otoriter atau diktator itu bisa lah ya mempertahankan sampai waktu tertentu ya. Dan dalam era Suharto ini sampai 32 tahun bahkan ya. Dan menurut Elson mungkin dia akan bilang kalau ditanya Suharto itu di awal masih cukup baik ya. Cuma di akhir-akhirnya bertambah otoriter ya. Seperti tadi analisisnya Elson mungkin karena Suharto itu kehilangan kesabaran ya. Dan visinya dia tidak seperti Suharto lagi muda lagi ya. Sehingga menempuh jalan yang lebih mudah ya. Pokoknya kamu nurut aja begitu ya. Karena kalau kamu nurut aja ya semua jadi gampang begitu ya. Cepat ya. Semua pemimpin otoriter itu kan maunya begitu ya. Pokoknya cepat. Padahal kadang-kadang keputusan yang diambil itu sangat kompleks begitu ya. Dan Steve Jobs juga begitu ya. Di awal sangat bisa bertahannya dengan otoriternya dia. Karena visinya dia juga masih bisa ya berhasil begitu ya. Begitu mulai gagal terus dan dia tetap berusaha bertahan otoriter ya dia kena tendang ya. Jadi kadang-kadang kejatuhan seseorang itu sebenarnya sudah melewati proses yang sangat panjang. Tapi dipicu oleh faktor yang lainnya dalam hal ini Suharto dan Indonesia pada saat itu adalah faktor ekonomi ya. Yang tidak tertahankan lagi krisis ya pada jaman itu gitu. Lalu disini juga ada catetannya bahwa memang akhirnya kerusuhan, penjarahan itu juga akhirnya banyak mengambil korban ya. Dan terutama di saat-saat semacam itu ya sentimen anti minoritas itu muncul ya. Nanti kalau bapak-bapak lihat sejarah Hitler juga begitu ya, komunitas Yahudi itu mungkin 2% kurang ya kalau di jaman Hitler ya. Tetapi tampaknya memang semangat itu ya kadang butuh semacam kambing hitam ya terhadap ini siapa ya yang bikin Indonesia hancur pada jaman ini ya. Bukankah itu ya pedagang-pedagang Tionghoa yang culas itu dan seterusnya begitu ya. Sehingga sentimennya semacam itu tuh gampang dibakar ya. Lalu memang terjadi penjarahan dan bahkan pemerkosaan ya yang memang juga masih terus-menerus menjadi kabut gelap sejarah ya yang tidak bisa terungkap dan seterusnya begitu ya. Ini dicatat oleh Elson disini begitu ya. Di jaman Hitler waktu krisis itu juga yang dijarah tokoh-tokoh Yahudi sih. Jadi ada kemiripan-kemiripan juga ya di fenomenanya. Nah ini ada catatan tentang Wiranto ya. Ini kita lihat Elson itu menulis ya. Wiranto diangkat menjadi komandan ABRI ya waktu itu. Lalu Prabowo itu sebagai komandan Kostrad ya. Lalu yang menarik adalah Elson ini memberikan komentar ya bahwa Soeharto itu mungkin tidak ingin ya mengkomitmenkan seluruh masa depan Indonesia hanya kepada menantunya ini yang eratik, yang tidak bisa diprediksi, yang eratik ya, yang kayak asal-asalan dan seterusnya begitu ya. Sehingga perlu ya penyeimbang seperti Wiranto dan yang lainnya. Ini komentarnya Elson terhadap kejadian sejarah pada tahun 98 itu seperti itu. Lalu sehingga ya ini reaksi terhadap IMF dan seterusnya itu ya itu menunjukkan menurut Elson adalah semacam usaha desperat ya dari Soeharto yang sekarang sudah hampir panik begitu ya. Tidak bisa lagi ya menggalang pendukung-pendukungnya ya untuk ada di sekitar dia ya, melakukan reformasi bersama dia ya. Karena dia tuh berusaha ya bikin kabinet baru ya, menteri baru yang bisa mereformasi Indonesia gitu ya. Yang sekaligus bisa membangkitkan kepercayaan dari IMF ya, tapi juga kepercayaan rakyat ya yang udah demo habis-habisan pada saat itu ya. Nah, tidak ada orang yang mau masuk ke kabinet dia pada saat itu ya. Jadi Soeharto itu panik ya. Dan pokoknya siapa aja yang masih ada di sekeliling dia, dia jadikan ini ya, apa, panglima-panglimanya dia ya pada saat itu gitu ya. Itu analisisnya Elson terhadap kejadiannya ya. Dan ini ada catatan lagi ya, terhadap Prabowo, ini ditulis di sini ya. Dan ini karena dia profesor di Australia ya, jadi dia bisa tulis apa aja ya. Tetapi karena dia memang akademisi juga dia tulis yang bisa sejauh ini dilihat ya dari dokumen sejarah tanpa spekulasi-spekulasi yang terlalu berlebihan ya. Jadi Elson tuh menulis, banyak yang menduga ya, many suspected, bahwa Prabowo ini berusaha meng-engineer situasi ya, merekayasa situasi pada saat itu ya, tahun 98, supaya melukai ya, kredibilitas Wiranto sehingga dengan demikian Soeharto itu akan memberikan kekuasaan kepada Prabowo ya, untuk melakukan, apa, mengambil kekuasaan yang darurat ya, yang emergensi sehingga dia bisa pakai kekuasaan militernya itu untuk membuat situasi itu under control ya. Dan sejarah ini berulang ya, waktu tahun 1965 ya, ada super semar begitu ya. Sebenarnya kalau bapak-bapak berusaha baca sejarahnya, Soekarno itu agak marah ya sama Soeharto begitu ya, karena tiba-tiba Soeharto membebarkan PKI pada saat itu ya. Dan, tapi Soeharto itu menganggap bahwa dia boleh memakai kekuasaan apapun ya, untuk mengakibatkan situasi yang lebih kondusif ya pada saat itu ya. Jadi pokoknya dia melakukan segala hal, tau-tau Soekarno ada yang nggak setuju ya terhadap dia. Dan surat perintah 11 Maret itu yang asli itu nggak bisa ditemukan, ya yang ada di musium-musium kita itu ada beberapa dokumen itu, itu ahli-ahli sejarawan udah membahas ya, ada di reportase di TV, saya pasang juga di learn ya, bapak-bapak akan bisa mencermati ya, itu bukannya aslinya. Jadi ini susah juga ya, dan ada kemungkinan menurut Elson tahun 98 yang terjadi seperti ini juga ya, Prabowo berharap bisa ya dapat tampu kekuasaan itu, tapi nggak terjadi. Nah, jadi di awal ya ini Elson itu mencatat, katanya Soeharto itu masih berusaha denial ya, masih berusaha bilang, apa ada ya jaminan kalau saya berhenti sekarang ya seluruh persoalan ekonomi dan seterusnya ini demonstrasi itu bakal stop gitu ya. Bahkan dia memakai kesempatan itu ya untuk menjelek-jelekan Habibie ya, menganggap bahwa apa bisa ya dia itu jadi presiden begitu ya. Jadi ini di bagian atas paragraf ini bahkan ada cerita, dia itu memang berusaha juga mengambil simpati ya orang-orang yang masih dekat ya, termasuk figur cendekiawan Islam seperti Nur Qulis Majid ya, diundang juga untuk mendiskusikan bagaimana bisa mereformasi Indonesia ya. Terus ini Harmoko ini sudah mengundurkan diri ya, tapi ditolak ya pengunduran dirinya begitu ya. Bahkan mungkin Habibie juga berusaha ditelepon dan lain sebagainya ya, tanya mau jadi presiden atau apa begitu ya, Habibie menolak juga begitu ya. Jadi ini kesulitan besar ya karena tampaknya tingkat kepercayaan ya terhadap Soeharto itu sangat rendah. Udah gak ada lagi orang yang mau sama dia begitu ya. Dan tapi dia berusaha sebisa mungkin ya masih menggalang kekuatan, karena maunya dia, maunya Soeharto adalah kalau terjadi reformasi ya di tangan dia ya, kabinet yang baru ya juga menteri-menterinya dia dan seterusnya ya. Tapi ini Elson mencatat di sini Soeharto itu tidak berhasil ya menemukan orang-orang yang akan duduk di, direncanakan ini 45 orang ya, komite dan kabinet yang baru ya, cuman ada tiga orang yang dia berhasil temukan ya. Jadi akhirnya gagal ya. Bagaimana ini ya kalau gak ada ya kabinet reformasi ini yang bisa terbentuk di bawah pimpinan dia begitu ya. Sehingga akhirnya sampai sore harinya dicatat Soeharto itu bilang katanya terserah lah. Kalau memang udah gak ada yang mau lagi ya. Ini dicatat oleh Prabu Sutejo ya katanya ya. Sehingga ya udah gitu ya, pindahkanlah kekuasaan kepada Habibi ya. Dan Habibi ini dicatat katanya baru pulang ke rumahnya di Kuningan ya. Meeting dengan Menteri Koordinator begitu ya. Lalu dia tanya ke rumah, telepon ke Presiden begitu ya ke rumahnya. Lalu menerima informasi ya bahwa Soeharto akan mundur. Begitu ya. Jadi itu semuanya mendadak. Karena sebenarnya sampai di saat-saat terakhir sebenarnya Soeharto masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Tapi bahkan ini dicatat Elson ya. Menteri Sekretaris Negara dari Amerika ya Madeleine Albright waktu itu juga sudah membuat statement ya. Meminta Soeharto untuk lengser. Begitu ya. Dan transisi ke arah demokrasi. Begitu ya. Jadi situasinya itu rumit sekali ya. Tapi kejatuhannya Soeharto itu menurut Elson itu beberapa sebab. Dia menjadi semakin otoriter. Tekanan ekonomi ya. Korupsi yang tidak mampu diselesaikan ya. Dan tidak ada kepercayaan lagi dari menteri-menterinya. Untuk dia pimpin menuju era reformasi dan demokrasi yang baru. Nah sejauh ini ada komentar dulu. Pertanyaan. Bapak-bapak. Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ini Pak Austin nyalain mic-nya nih. Ada komentar Pak? Atau ada pertanyaan? Enggak Pak. Oke. Jadi kira-kira analisis Elson itu semacam itu ya. Terhadap pertanyaan kenapa Soeharto akhirnya jatuh ya. Saya ingin coba puterin sedikit ya. Apa salah satu video wawancara yang saya pasang di-learn ya. Soal Soeharto ya. Ini saya coba nyalain dulu. Ini waktu itu Soeharto itu tahun 1994 ya diwawancarai dan menceritakan kasus tahun 1965 bagaimana dia dan Soekarno ya berinteraksi pada saat itu ya di zaman tahun 1965. Ini coba saya siar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Soeharto cerita dia dimarahin terus sama Soekarno ya karena Soekarno itu menurut ceritanya mau memakai berbagai kekuatan politik itu ya. Menyatukan termasuk Partai Komunis begitu ya untuk masa depan Indonesia gitu ya. Dan Soeharto melihat itu gak betul begitu ya tapi dia dimarahin terus ya. Begitu ceritanya ya. Coba kita lanjut dengar lagi sedikit ya. Tunjukkan bahasanya Pak ini rakyat itu masih percaya gitu. Kalau Bapak tidak mau nentang harus rakyat percayalah gitu. Semuanya masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini gitu. Tapi ya beliau tetap berbentang teguh berasal mengatakan kamu apa namanya sebagai presidit. Saya panglima tertinggi gitu. Harus tunduk pada saya. Bubarkan itu kami sama kami. Dan katakan Pak ya kasihan. Itu adalah orang ini yang mendukung pada persuangan itu baru aku buarkan. Jadi Soeharto menceritakan, memposisikan dirinya itu sebagai pendukung demonstran mahasiswa ya kami, Kapi begitu ya. Yang melakukan demonstrasi di zaman Soekarno. Di zaman Soekarno kehidupan juga sangat susah ya. Karena baru keluar dari penjajahan ya kan. Ekonomi kita hancur-hancuran ya. Peristiwa duit dipotong dan lain sebagainya itu ya. Inflasi gila-gilaan itu terjadinya di zaman Soekarno ya. Dan Soekarno pada saat itu lebih mementingkan politik mercusuar ya. Membangun proyek-proyek Monas ya. Bangun Senayan begitu ya. Karena dia merasa kalau menunjukkan bahwa Indonesia mampu ya. Itulah caranya supaya Indonesia punya harga diri ya. Ini kan bangsa jajahan ya baru keluar dari penjajahan begitu ya. Jadi kehidupan ekonomi memang sangat sulit ya. Rakyat sangat menderita, sangat susah ya. Dan turun demo juga ke jalan ya. Nah Soeharto ini dalam ceritanya itu memposisikan diri sebagai prajurit yang taat ya. Dimarah-marahin oleh Soekarno, gak apa-apa ya. Tapi disuruh membubarkan kami dan kapi itu yang demonstrasi ya. Dianggap melawan Soekarno gitu. Soeharto gak mau ya karena menurut dia dia itu dekat kerakyat dan seterusnya. Begitu ceritanya ya. Terus tapi gimana ya waktu peristiwa G30S dan seterusnya ada jenderal yang dibunuh dan peristiwa PKI. Ini abis ini Soeharto cerita lagi ya. Bagaimana dia memaknai bagian sejarah yang itu. PKI itu yang harus berubah kan. Marah lagi seperti beliau. Jadi terus menerus begitu. Dan akhirnya pada waktu menyadar kemadesa lagi. Kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah telanjur menjual konsep NASKOM itu kepada dunia. Sekarang saya harus berubah PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Dimana muka saya terhadap dunia itu. Ini alasan. Dan pandangan saya jauh. Kalau begitu gampang wak. Yang penting semuanya sesuai dengan apa yang selalu dihasilkan apa akan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita. Kementingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam. Ya apa yang harus kita lakukan keluar. Karena kalau caranya demikian itu gampang. Jadi kan saya penter. Bagaimana? Saya akan berubah dengan PKI. Tapi nanti kalau sudah. Dan demikian. Lantas dunia itu melihat bahasanya. Bukan PKI mana-mana. Tapi saya. Tapi setelah itu kemudian wajib. Saya minta semua digomi. Untuk keperluan ke dalam. Supaya ke dalam rakyat itu benar-benar. Daripada pembaharan PKI. Walaupun saya membaharkan. Toh. Bawa menjutuh sui. Sehingga rakyat bisa mendukungnya. Banyak kan. Lalu tidak bisa. Tidak bisa ya. Susah kan. Lalu begitu. Kaman. Akhirnya. Terus tanya. Nah jadi. Ini tuh. Sangat filsafat Jawa ya. Ada bapak-bapak yang. Dari. Jawa Tengah. Oh. Tidak ada ya. Tidak ada yang asalnya dari Jawa Tengah ya. Ada yang ngerti bahasa Jawa ya. Mikul duur mendem jero. Ada yang ngerti? Ignatius Andrian orang Jawa Pak. Oh iya iya iya. Ngerti gak bahasa istilah itu. Ini dari Soeharto tuh. Mikul duur mendem jero. Ada yang ngerti artinya? Gak ngerti Pak. Saya orang Jawa tapi gak ngerti. Oh. Orang Jawa tapi gak ngerti ya. Iya jadi. Gimana Pak kalimatnya Pak? Minggul duur. Ini nih. Itu di internet juga ada sih pembahasannya ya. Coba saya cari ya. Di internet tuh banyak sih. Ini ya kalau kita lihat. Mikul duur. Nah ini ya. Banyak sekali. Karena ini filsafat Jawa yang terkenal ya. Bahkan ditulis ini. Mikul ke atas mendem ke bawah. Iya. Jadi. Mikul ke atas mendem ke bawah. Iya itu arti harafiahnya ya. Dan yang dikatakan. Jadi yang dikatakan Soeharto itu sebenarnya begini. Kan tadi dia menggambarkan. Ini Soekarno ini malu sama dunia ya. Karena kok dia udah ya ada konsep politiknya. Dia ketengahkan buat dunia ya. Dan sekarang saya ini pemimpin dunia. Begitu ya. Soekarno itu diceritakan. Berkisah seperti itu ya. Dan kan gimana ya. Kalau sekarang saya membubarkan PKI gitu ya. Kan malu saya begitu ya. Sehingga Soeharto itu bilang. Jadikan saya bempernya. Ya. Karena seorang prajurit. Seorang bawahan. Dimarah-marahin tuh gak apa-apa ya. Saya tuh taat ya. Saya tuh harus menjunjung tinggi ke atas ya. Karena yang dianggap tua. Yang dianggap senior. Itu gak bisa salah. Nanti salahin saya aja ya. Mendem jeruk ya. Memendam ke bawah ya. Memendam sedalam-dalamnya. Memikul ke atas. Begitu ya. Jadi ini ada unsur senioritas ya. Ada unsur. Apa. Kepatuhan yang harus. Begitu ya. Karena semata-mata. Pemimpin yang lebih tinggi itu harus dihormati ya. Apapun alasannya. Begitu ya. Jadi kalau mau memubarkan PKI gampang. Saya aja yang bubarin. Sehingga dunia itu akan melihat. Ini Soeharto yang bubarin. Bukan Soekarno. Bukan salahnya Soekarno. Jadi yang salah-salah itu biar buat saya saja. Begitu ya. Yang bagus-bagus. Buat Soekarno aja. Gitu ya. Filsafat Jawa itu ya. Nah tentu orang yang tidak terbiasa dengan filsafat Jawa ini. Akan melihat bahwa. Ini semacam. Sikap otoriter ya. Yang tapi. Juga dikonfirmasi oleh budaya ya. Bahwa secara tradisional memang harus begitu. Yang senior itu. Yang apapun benar ya. Gak perlu ada perdebatan. Karena yang baik adalah seperti itu. Jadi seorang bawahan. Dan besar kemungkinan Soeharto waktu sedang interview itu ya. juga membayangkan bahwa sekarang rakyat Indonesia ya harus seperti itu ke dia. Ya dia ini adalah bapak bangsa. Ya bapak pembangunan. Begitu ya. Sehingga apapun harus dengar ya kata dia ya. Dan yang baik itu ya harus begitu ya. Terhadap atasan. Terhadap bawahan ya kamu manggut dan mendem jeruk. Begitu ya. Nah. Di learn ya saya pasang satu video yang interesting juga ya. Coba saya share dulu ya. Itu ada diskusi ya dengan anak kecil. Waktu itu anak kecil itu tanya ya. Kenapa ya Presiden Indonesia cuma ada satu. Begitu ya. Itu interesting sekali ya. Itu di jaman Soeharto. Terus Toto ada pertanyaan semacam itu. Kali sekarang bapak-bapak ingin tahu juga ya Soeharto. Jawabnya apa ya kalau ditanya seperti itu ya. Ada bapak-bapak yang udah nonton videonya? Udah pak. Udah ya? Udah pernah lihat ya. Tata pangga serem pak. Iya. Sempat kayak seakan-akan Soeharto. Ada yang nyuruh gak nih gitu. Seakan-akan gitu. Dari siapa pertanyaannya. Kayak kok gak salah gitu sih pak. Oh tapi jawabannya Soeharto apa pak? Basically. Ingat gak pak? Wah saya agak lupa pak. Tapi pernah lihat itu. Coba kita denger kalau gitu ya. Ininya ya. Nih 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 nih. Sikit ini. Suaranya lewat pak. Suaranya gak? Terdengar pak. Tidak terdengar ya? Terdengar terdengar pak. Cuman gambarnya agak delay. Oh iya iya. Coba kita denger jawaban Soeharto ya. Dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bangka. Saya mau tanya. Mengapa Presiden di Indonesia cuma satu padahal Indonesia sama Indonesia? Ya terleng gitu. Nanti kalau bukan mana Presiden itu hanya satu. Untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai dua tiga gitu. Nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak pemimpin, banyak kapten. Kemudian lantas ya undang-undang negara menjadi rusak gitu. Tapi terang bahwasannya Presiden yang satu ini hanya melaksanakan Apa yang diputuskan oleh rakyat. Melewati apa namanya MPR menentukan garis besaran negara. Walaupun satu tapi sebuahnya terikat. Terikat kepada garis besaran negara. Terikat kepada Pancasila. Terikat kepada undang-undang dasar 45. Jadi memang tidak boleh. Menurut undang-undangnya memang hanya satu. Tidak boleh. Satu saja hanya untuk lima tahun. Setelah lima tahun boleh dipilih lagi. Untuk berapa? Lima tahun. Setelah lima tahun kemudian lantas bertanggung jangan bisa juga dipilih lagi. Untuk berapa? Lima tahun. Begitu seterusnya. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa kamu tanya begitu? Sampai yang seluruh sama. Yang hanya ingin tahu saja. Kalau di rumah juga begitu. Kan tidak ada Bapak dua, tiga. Bapaknya kan yang satu. Nah iya yang memimpin rumah tangga. Ini Bapak. Bapaknya satu juga. Sampai lagi ini. Jadi di Ahoal itu jawabannya masih normatif ya. Masih bahwa oh iya ini dibawa undang-undang ya. Undang-undang memang mengatur ya. Boleh memilih. Tapi kan sebenarnya pertanyaan anak itu adalah. Misalnya Presiden Amerika sudah puluhan tahun ada banyak begitu ya. Kok Indonesia cuma satu ya. Mungkin anak itu melupakan Soekarno begitu ya. Tapi ya kalau misalnya Soekarno dihitung ya cuma dua ya. Padahal sudah puluhan tahun juga begitu ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya ini ya interesting begitu ya. Tapi jawaban Soekarno sebenarnya menjawab tapi kan enggak menjawab ya. Kenapa undang-undangnya begitu ya. Tapi dia bilang bahwa oh ya Presiden juga menjalankan ya. Undang-undangnya menjalankan keputusan dan seterusnya. Jadi terikat begitu ya. Nah tapi begitu dia mulai merasa lebih bebas ya. Terus tanya kenapa sih kamu tanya apa ada yang suruh gitu ya. Lalu dia pakai satu analogi yang interesting sekali ya. Bahwa di rumah kamu bapaknya berapa. Begitu ya. Sehingga Soeharto itu membayangkan dirinya adalah bapak bangsa. Begitu ya. Dan cuma ada satu ya. Kenapa? Karena seorang bapak itu ya memang yang menghasilkan kebaikannya buat seluruh bangsa. Begitu ya. Kenapa kamu mau ada dua? Begitu misalnya ya. Kan enggak mungkin di rumah juga ada dua. Jadi gambaran-gambaran itu tuh yang dipakai Soeharto ya. Untuk mengkonfirmasi kekuasaan dia pada saat itu. Nah saya rasa segitu ya. Mudah-mudahan menolong kalau bapak-bapak nanti mau menulis surat untuk Soeharto atau untuk Steve Jobs ya tergantung pilihannya. Ada komentar? Bapak-bapak ada pertanyaan? Kode saya cukup sih Pak. Cukup ya? Iya. Kalau misalnya kan kemarin di ruang perdebatan itu persoalan pemimpin otoriter ya. Muncul hampir di semua ruang debat ya. Kalau setelah mendengar Soeharto ini gimana menurut bapak-bapak? Pemimpin yang otoriter itu oke atau enggak oke ya? Kalau menurut saya sih Pak, kalau selama dia masih punya tujuan yang jelas ya oke-oke aja. Yang bermaksud kalau enggak punya tujuannya Pak. Otoriter tapi enggak ada tujuan yang jelas. Kayak Steve Jobs mungkin otoriter tapi dia punya otak yang cemerlang ya Pak. Terus mungkin kayak Paswarto juga kayak tadi punya, bisa apil salah satunya toko-toko, eh bukan toko, ya Pak komunitas lah. Apa isti ya tadi ya? Yang buat, atau toko-toko muslim lah buat jadi in India ya itu mungkin, karena dia punya tujuan Pak. Kalau selama enggak ada tujuan Pak, sama aja sih Pak. Otoriter juga enggak ada hasilnya. Justru kalau misalnya dia punya tujuan tapi enggak punya otoriter maksudnya agak tegas gitu, malah enggak jadi juga Pak. Tapi kan sebenarnya tahun 98 itu dia ada tujuan juga ya. Di awal dia ingin tetap bertahan di kekuasaan, mungkin juga bisnis-bisnis keluarga itu tetap dia bisa pertahankan. Jadi dia bukan sama sekali enggak ada hal yang ingin dia capai sih. Ada sih Pak. Tapi dia mungkin hilang kepercayaan orang-orang aja. Mungkin karena dia menyalahgunakan kekuasaan ya Pak. Jadi bukan untuk Indonesia, tapi untuk keluarga lebih tepatnya. Dia ingin lebih memperkaya sampai tujuh turunan mungkin. Jadi maksudnya kalau dia udah meninggal, anak-anaknya penerusnya enggak ada yang kesusahan lagi. Pokoknya gimana? Nah, itu benar sih. Cuma ya, tadi di bukunya Elson itu ada bagian itu ya, tentang bagian kroni keluarganya itu ya. Elson itu juga ada komentar tadi kita lewatkan ya. Dia komentarnya gini, Soeharto itu yang menganggap ya bahwa, ya memang hal yang dilakukan oleh bisnis keluarganya itu hal yang wajar gitu. Karena dia itu kan bapak bangsa ya, itu ongkosnya pembangunan. Kan dia yang melakukan pembangunannya dan keluarganya untuk seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi kan berhak aja lah dia terima ongkosnya begitu ya. Nah, jadi tampaknya logikanya tuh seperti itu. Sehingga buat dia enggak apa-apa ya hal semacam itu. Kan Pak Samuel bilang bahwa ya itu dia menyalahgunakan kekuasaannya di dalam pikirannya Soeharto, mungkin tidak ya. Jadi gimana dong? Mungkin sebagai pandangan, sebagai rakyat yang merasa kayak, apa namanya, yang petani cengkeh ternyata bilangnya ada perjanjian keuntungan, ternyata ujung-ujungnya ditampas juga. Kan kayak membuat kehilangan kepercayaan juga. Jadi kayak, ya mungkin di mata Bapak Soeharto, ya hak dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi di mata rakyat, kok seperti dirampas gitu. Jadi tetap enggak setuju ya Pak Samuel ya. Iya Pak. Ada komentar yang lain? Bapak Pak atau pertanyaan juga boleh silahkan kalau ada. Ya tentu, tentu itu kayak komentar Pak Samuel itu komentar zaman sekarang ya. Udah puluhan tahun juga lewat ya, dari tahun 98 ya. Kalau kita hidup di zaman itu ya, berpendapat yang seperti Pak Samuel itu bisa menghasilkan penjara ya. Atau hubungan lainnya ya. Jadi sulit. Betul sekali itu. Betul sekali itu. Dan kebenaran pada saat itu ya sudah gitu. Kalau enggak mau bisnis ya jangan main sama Kroni Soeharto ya. Tapi kalau mau berhasil bisnis ya harus memperhatikan keluarga Soeharto gitu. Enggak ada jalan lain. Oke Bapak-Bapak kalau enggak ada komentar atau pertanyaan lagi berarti kita sudahi ya. Sudah jam setengah sembilan lewat juga. Thank you Bapak-Bapak yang udah bergabung. Nanti rekamannya akan saya taruh di learn untuk Bapak-Bapak bisa juga dengarkan lagi ya. Kalau kesulitan baca textbooknya. Oke selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.